Halo rekan-rekan, saya Dr. Tony dari Youtube channel Tony Surgeon 27 Hari ini saya ingin memberikan ucapan terima kasih pada kepercayaan rekan-rekan Untuk VILAC saya sudah hampir mencapai angka 350 kasus Jadi memang cukup banyak atas kepercayaan rekan-rekan saya ucapkan terima kasih Memang masih banyak yang harus saya perjakan Terutama untuk kasus-kasus yang sulit yang memang rata-rata datang ke saya ini kasusnya sulit-sulit Jadi memang saya harus tetap berjuang untuk kasus yang sulit Untuk kasus yang muda rata-rata sudah oke lah Sudah kita bisa beratas dengan VILAC Tetapi memang untuk kasus-kasus yang sulit ini butuh sekali yang 2 kali operasi, 3 kali operasi, fibrosis yang besar dan lain-lain Memang butuh sekali perjuangan untuk bisa mengalahkan Vistula Ani yang sulit ini Tetapi saya tidak putus asa dan saya akan terus berusaha untuk mencari Bagaimana kesembuhan Vistula Ani bisa mencapai 100% Jadi tidak ada lagi Vistula Ani yang tidak bisa disembuhkan Memang jangan anggap enteng ya Karena memang sulit sekali Vistula Ani ini Dari seluruh kasus bedah yang saya tangani Paling sulit adalah Vistula Ani ya Seperti hemoroid Rata-rata sekarang saya sudah bisa tangani dengan baik ya Kita bisa menggunakan laser ya Laser kita kombinasi dengan wild care itu bagus sekali Yang kemajuan terbaru ya Jadi tidak ada resiko untuk perdarahan ya karena benang yang kita gunakan ya Jadi memang tidak semua ya mungkin dari 100% dari 100 orang paling ada 2 atau 3 ya Tapi bisa kejadian karena mungkin tidak jaringan di sekitarnya terlalu rapuh untuk benang yang kita pasang ya Jadi memang tidak semua Apalagi khususnya kasus-kasus besar ya Tidak semua bisa kita lakukan dengan menggunakan benang ya untuk mukopexinya Tapi kita gunakan WLC itu lebih bagus ya Jadi ini pengalaman untuk mengerjakan laser wasir yang terbaru adalah seperti itu untuk kasus yang besar Tapi kalau kasus yang kecil sih tidak ada masalah ya Rata-rata tidak ada masalah kita lakukan dengan benang mukopexinya kita bagus Tapi untuk grade 3 yang besar grade 4 itu lebih baik kita menggunakan WLC Dan dikombinasi dengan laser hasilnya akan cukup baik ya Back to fistula ani ya Jadi kasus yang memang cukup sulit ya Dan memang banyak sekali pengharapan yang ditaruh ke saya untuk bisa menyembuhkan fistula ani ini Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk rekan-rekan yang masih percaya dengan saya Masih setia sampai saat ini kita melakukan pengobatan fistula ani ya Semoga saya bisa terus berkarya ya Bisa memberikan yang terbaik untuk penderita fistula ani Dan untuk rekan-rekan yang bertanya juga saya Mohon maaf tidak bisa menjawab satu persatu karena memang belakangan ini cukup sibuk ya Saya ada admin juga Tapi mungkin admin saya juga banyak pekerjaan ya untuk menjawab di media sosial yang lain Jadi kalau memang ingin bertanya langsung ke saya bisa whatsapp aja Ya di 08 111 733 168 Itu whatsapp saya sendiri kok Bukan yang jawab, bukan admin Karena kadang kalau saya pakai admin pun Mereka tidak bisa jawab Karena pertanyaannya spesifik di masalah kesehatan ya Di masalah fistula ani, hemoroid, terus usus buntu, hernia Jadi mereka juga akhirnya nanya ke saya lagi Jadi dua kali jawab ya lebih baik Kalau mau langsung ke saya juga gak apa-apa Tapi kalau di youtube pertanyaan ini kadang-kadang susah jawabnya ya Karena kita begitu kita jawab nanti hilang lagi naik ke atas lagi Jadi kita lupa sampai dimana yang sudah kita jawab Jadi lebih baik by whatsapp aja ya silahkan Whatsapp saya, saya berikan bebas Jangan malu-malu ya Saya akan jawab, kalau belum saya jawab WA lagi, WA lagi Karena memang ketumpuk banyak sekali yang masuk Jadi memang kerjaan saya memang selalu lihat hp Kalau ada pertanyaan saya jawab ya Kecuali kalau saya sedang praktek atau operasi Mungkin saya gak bisa jawab sama sekali ya Karena memang fokus ke pasien ya Nah kira-kira seperti itu Semoga ke depan kita akan menjadi pionir di bidang VILAC ini Karena Singapura, Vietnam juga dan Thailand juga baru memulai VILAC ini Dan bahkan saya diminta untuk mengajar ke sana Dan semoga Indonesia bisa menjadi barometer kesuksesan dari VILAC ini Karena kasus-kasus kita sulit-sulit sekali ya Dan kompleks, unik ya Dan screening kita belum bagus Jadi pasien juga malu, karena males ke dokter Terus kesulitan biaya dan lainnya Jadi banyak sekali faktornya Akibatnya kasusnya menjadi sangat sulit Ya beda dengan di negara luar Dimana akses untuk screening itu sangat bagus Sehingga kasusnya banyak tertangkap di kasus yang dini Ya deteksi dininya bagus Nah ini yang perbedaan dari kasus yang kita terima Dan kasus yang orang lain terima Bahkan bayangin aja bisa ada kasus visula 6 6 lubang Dan itu dibawa santai saja Dan usia aja juga masih muda Dan ini yang membuat saya terus memberikan informasi Edukasi di Youtube Bagaimanapun, tantangannya apapun Ya saya lakukan karena saya masih melihat kasus ini Neglected Jadi entah karena problemnya apa Saya gak mau tahu Yang jelas saya akan memberikan informasi Edukasi bahwa jangan membiarkan penyakit itu terlalu lama Karena semakin lama semakin sulit Ya semakin banyak infeksi bahkan bisa terjadi kefatalan kanker di visula ani ini Ya so mari rekan-rekan Jangan malu Jangan sungkan Saya membuka channel ini untuk konsultasi Tidak harus selalu operasi dengan saya Ya bisa juga dengan dokter yang ahli Di daerah anda masing-masing Tapi at least anda mendapatkan guidance yang benar Ya jangan malu-malu Jangan takut Ya dalam mengobati visula ani ini Itu pesan saya Terima kasih saya dokter Tony Dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel Tony Serdion27 Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini